Warga desa Sekarbiru Kecamatan Paritiga digegerkan penemuan pria dengan sejumlah luka tusukan yang tergeletak di pinggir jalan. Pria yang diketahui bernama Agus Selmi pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas di dekat lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban luka lecek di tangan dan kaki, serta luka robek di pinggang belakang sepanjang 29,5 cm. Korban yang berasal dari desa Bakit Kecamatan Paritiga tersebut dibawa ke puskesmas Sekarbiru. Namun karena kehabisan darah, korban meninggal dunia saat menjalani perawatan. Pasat reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arief menduga, ini kasus penganianyaan berat. Korban mengalami luka sepanjang 29,5 meter di belakang pinggang sampai depan pinggang, di sebelah kiri. Dan juga meninggalnya, meninggal utamanya karena kehabisan darah. Kehabisan darah, meninggal di rumah sakit ya? Peninggal di rumah sakit, sempat dibawa ke rumah sakit Sekarbiru. Pertama kali menemukan yaitu saksi saudari T dan saudari D pada saat mereka pulang dari pasar. Pada saat ditemukan di TKP, ada satu bilah pisau. Saat ini tim dari Polsek Jebus dan Satres Krim Polres Bangka Barat masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Pesta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.